Tapak tangan hantu jelit 13. Mula-mula pemuda ini meninggalkan kota raja dengan sakit hati yang hebat. Kematian istrinya benar-benar memukul dan si buntung yang dulu pada dasarnya ganas dan kejam ini menjadi beringas kembali. Sikap jinak dan lembut yang akhir-akhir ini merubah kekerasan wataknya sekarang lenyap lagi. Naga pembunuh ini berkilat-kilat, wajahnya dingin dan matu yang mencorong pak matu seekor naga terluka itu mengerikan. Matu itu seakan melahap siapa saja yang ada di depan. Giam Lyong telah kembali seperti dulu, dingin dan tak perdulian. Dan ketika hari itu dia bermaksud ke selatan mencari lawannya tiba-tiba di sebuah perkampungan di sudut dusun dia berhenti. Tangis dan jerit melengking-lengking ini membuat Giam Lyong menoleh. Dusun itu sunyi, hanya suara itulah yang ada. Maka ketika dia berhenti dan mengerutkan kening, tangis atau jerit itu menggugah keinginan taunya maka di sudut dusun itu seorang gadis menggerung-gerung dan meratapi seorang kakek yang telah tewas, mandi darah. Kongkong, jangan mati. Jangan pejamkan matamu. Bukalah, ini aku sugiok. Oha, jangan tinggalkan aku, Kongkong jangan tinggalkan aku. Giam Lyong tersenyum dingin. Dia melihat gadis itu meraung-raung dan meratapi kematian kakeknya dengan sedih. Suara dan tangis itu benar-benar menyayat. Namun karena hatinya sedang luka dan ia pun baru saja kematian istrinya tersayang maka melihat orang lain kematian keluarganya ia pun tenang dan dingin-dingin saja. Gadis itu masih muda dan tak heran kalau tidak kuat menerima pukulan batin. Ia pun hampir gila oleh kematian istrinya. Maka tersenyum dan menyeringai dingin ia pun tak ambil perhatian lagi dan meneruskan perjalanannya, kebetulan harus melewati gadis itu pula dan dengan tenang ia melangkah. Tangis dan ratap gadis itu semakin menyayat-nyayat, tapi senyum dan pandang macu Giam Lyong semakin dingin. Ia acuh. Tapi ketika gadis itu memutar kepala dan melihat kedatangannya, tangis dan ratap berhenti sejenak maka gadis ini melotot melihat betapa si buntung yang acuh itu lewat begitu saja dengan bibir mengejek. Dan ia tiba-tiba meloncat bangun. Siapa kau? Apakah suruhan Jahanam keparat itu? Giam Lyong tak menjawab. Ia mempercepat langkahnya dan tertawa dingin. Bicara dengan gadis itu tak ada gunanya, lebih baik menyingkir. Tapi ketika gadis itu berjungkir balik dan turun di depannya. Mencegat maka sebatang pedang telah menggigil di tangan kanannya. Gadis ini marah benar melihat betapa seorang pria lewat tanpa memperhatikan kesusahan dirinya. Begitu dingin, tak berperasaan. Kau kau tak berjantung. Kau tentu suruhan Jahanam majikan hutan iblis itu untuk menyakiti aku. Mampuslah pedang bergerak dan menyambar. Giam Lyong terkejut dan tentu saja mengelak, bukan oleh serangan pedang itu melainkan oleh ucapan atau kata-kata ini. Serangan pedang itu baginya tak berarti apa-apa tapi justru kata-kata itu yang mengena di hatinya. Majikan hutan iblis? Ah! Maka mengelak dan membuka matanya lebih lebar dia tiba-tiba berseru, masih tak menghiraukan gerakan pedang yang bertubi-tubi. Kaketmu dibunuh laki-laki itu? Kalian bermusuhan? Tak usah banyak bicara, tak perlu berpura-pura. Mampus dan terbanglah ke neraka, Jahanam keparat. Kau dan majikan hutan iblis sama saja pelak namun pedang yang akhirnya ditangkis dan terlepas dari. Gadis itu membuat si gadis berteriak dan terpelanting, roboh bergulingan meloncat bangun dan di sana gadis itu terbelalak pucat. Tak disangkanya bahwa dengan sekali tangkisan saja pedangnya mencelat. Lawan ternyata lihai luar biasa. Tapi ketika ia melengking dan mau menyerang lagi, menggerak-gerakan kedua tangan untuk menerjang Majumah ke lawan berkelebat dan tahu-tahu menangkap lengannya, begitu cepatnya. Di mana majikan hutan iblis itu sekarang? Cepat, katakan di mana dia. Gadis ini mengaduh. Cengkeraman atau tangkapan Giam Leong amatlah kuatnya. Kemarahan yang berkobar membuat si buntung ini lupa diri. Tapi ketika gadis itu berteriak dan mengaduh, ia sadar maka Giam Leong mengendorkan cengkeramannya namun tetap saja gadis itu tak dapat merontah lepas. Kau kau siapa? Apakah kau bukan suruhan orang itu? Hektometer, aku musuh besarnya, Nona. Aku akan mencincangnya hancur bila ia ada di sini. Katakan, di mana ia sekarang dan kapan kakekmu ini terbunuh. Kakek terbunuh dua jam yang lalu. Dia kejam dan tak berperi kemanusiaan. Lepaskan aku dan siapa? Kau. Giam Leong melepaskan cengkeraman. Kalau dua jam yang lalu musuh sudah pergi maka percuma baginya mengejar. Sudah terlalu jauh. Namun matanya yang berkilat dan mencorong bagai naga membuat gadis di depannya sekarang sadar, Ngeri. Tadi tak takut karena menganggap si buntung itu musuh, suruhan lawan. Kau kau siapa? Bolehkah aku tahu kenapa kau pun memusuhi majikan hutan iblis? Hektometer, kau sendiri, bagaimana ada di tempat ini? Mengapa dusun ini kosong? Giam Leong tak menjawab, balik bertanya. Aku dan kakekku lewat di dusun ini ketika jerit dan tangis terdengar. Segerombolan serigala mengganggu, kami menghajar tapi ternyata itulah anak buah majikan hutan iblis. Aku mengajak kakek mari tapi terlambat. Penduduk sudah cerai berai ketika tiba-tiba Jahanam itu muncul. Dan dia membunuh kakekmu? Benar, dan juga hampir membunuh aku tapi kau masih hidup. Waktu itu tidak, aku sudah diambang kematian. Tapi suara yang him tiba-tiba membuat Jahanam itu tertegun dan melarikan diri. Yang him? Ya, suara yang him, sobat aneh. Orang itu ketakutan dan lari pergi. Kau siapakah dan kenapa tak memperkenalkan diri atau namamu? Hektometer, aku orang sisin, datang memang untuk mencari Jahanam keparat itu. Kalau kau masih hidup maka itu adalah keberuntunganmu yang besar. Aneh bahwa dengan suara yang him saja lawanmu pergi. Aku juga tak mengerti, tapi eh, itu suara yang him itu. Giam liong terkejut. Di luar dusun, di saat mereka bercakap-cakap tiba-tiba terdengar bunyi berdenting senar-senar yang him. Suara yang him atau kecapi ini merdu dan nyaring, tajam menusuk telinga namun lembut menyusup hati. Dan ketika Giam liong tertegun namun gadis itu melompat mendahului, berkelebat dan berseru girang maka gadis itu berteriak memanggil orang ini. Inkong, cuan penolong, terima kasih atas pertolonganmu. Giam liong bergerak dan menyusul. Gadis itu terkejut karena bayangan hitam mendahuluinya, Giam liong sudah melihat seseorang duduk di atas batu hitar besar, seorang kakek yang memberikan punggungnya dan kakek itulah yang mencetikan senar-senar yang himnya dengan merdu namun nyaring. Tapi ketika Giam liong berkelebat ke sini dan akan melewati kakek itu mendadak kakek itu membalik dan wut, tahu-tahu lenyap dan pergi ke arah dari mana dia datang, ke dusun itu. Hehehe, belum waktunya bertemu. Ada jodoh ada rejeki. Maaf, lindungi dan perhatikan gadis itu, naga pembunuh. Aku capai menjaganya dua jam. Giliranmu sekarang dan jaga dia baik-baik. Giam liong terkejut bukan main. Dia telah melewati kepala kakek itu dan akan turun di depannya ketika tiba-tiba kakek itu bangkit berdiri dan membalik. Keseuranginnya seakan diketahui. Dan ketika kakek itu berkelebat dan turun bagai burung menyambar, ke arah dari mana dia datang maka Giam liong tentu saja kembali mendapat punggung kakek itu. Namun sekilas ia melihat wajah yang tertutup halimun dengan sepasang bola matu yang menembus lembut, lunak namun tajam. Sian Su. Giam liong tergetar hebat. Seketika dia tersentak dan maklum dengan siapa dia berhadapan. Kiranya Bu Beng Sian Su, kakek dewa yang sakti itu. Namun karena dia tak mendapat kesempatan lebih banyak dan kakek itu pun baru kali itu dijumpai, kakek ini seolah dewa dalam dongeng maka gadis baju merah, yang tiba dan melayang ke atas batu hitam terkejut dan membelalakan matu memandang Giam liong, mendengar seruan dan tawa lembut kakek itu. Kau kasih naga pembunuh Giam liong. Kau pemuda yang dicari-cari kakekku itu. Oha, tak. Kuduga, Sintai Hiap. Kiranya kau orangnya. Namun Giam liong terpaku memandang kepergian kakek ini. Suara yang him dan hebatnya kesaktian kakek ini lenyap dari hadapannya benar-benar membuat Giam liong tertegun. Dia kagum bukan main, takjub. Tak banyak orang yang dapat melakukan itu di depannya, Jutai Hiap sendiri juga tidak. Tapi ketika isak dan tangis di bawah menyadarkannya, gadis itu berlutut dan memeluk kakinya maka si buntung ini sadar. Kata-kata penuh kagum namun juga kecewa terdengar dari mulut gadis itu. Sintai Hiap. Naga pembunuh, kau kiranya yang dicari kongkong? Kau datang setelah kakekku binasa? Ah, tak beruntung nasib kami, Sintai Hiap. Tapi kejam benar kalau kau tak peduli nasibku. Kau dapat melenggang seenaknya saja ketika aku terseduh-seduh meratapi kematian kakekku. Kau seolah tak berperasaan. Hektometer, Giam Leong melepaskan diri, menarik kakinya. Kau sekarang sudah tahu aku, Nona. Tapi tidak tahukah siapa kakek yang membawa yang him itu. Aku tak peduli. Aku telah menemukan dirimu dan sekarang akan melanjutkan permintaan kakek. Kau tolonglah aku dan balaskan sakit hati ayah dan ibuku, juga kakekku itu. Aku tak dapat menghadapi manusia iblis itu karena keprandaiannya amat tinggi. Aku tak mungkin membalas dendam. Hektometer, bangkitlah. Aku memang akan menangkap dan membunuh manusia jahannam itu, tapi bukan untukmu, melainkan untukku. Kalau kau sudah merasa tak mampu menghadapi lawanmu itu sebaiknya kau kembali dan pulang ke rumahmu. Pulang matu itu terbelalak, tiba-tiba berapi. Aku tak mau pulang, naga pembunuh. Aku tak mau kembali ke utara setelah semua kejadian ini. Kau dan ketua Hekian Pang itu kiranya sama. Sama-sama tak berperasaan, sama-sama beku. Aku memang berkepandaian rendah tapi itu bukan berarti maksud balas dendamku habis. Aku akan mencari orang lain untuk maksud ini dan turun dengan air matu bercucuran, marah dan kecewa menghadapi Giam Leong. Akhirnya gadis itu kembali ke dusun menyambar mayat kakeknya, berkelebat dan lari menuju arah yang lain dan Giam Leong tertegun. Kekerasan gadis itu tampak nyata, keras dan agak tinggi hati. Dan karena merasa agak tak enak telah menyinggung perasaan orang, dia berkelebat dan turun mengejar maka Giam Leong telah melewati atas kepala gadis ini. Tunggu, kita bicara sebentar. Apa maksudmu menyebut-nyebut nama ketua Hekian Pang? Apakah kau sudah pergi ke sana? Siapakah sebenarnya kau ini? Minggir, tak usah banyak bicara gadis itu membentak. Aku Sugiyok bukan pengemis yang harus meminta-minta belas kasehan, naga pembunuh. Meskipun kau liai tapi bukan berarti boleh menghina orang senaknya. Namun Giam Leong menangkap dan mengelak serangan gadis ini. Sekali dia memutar maka tubuh pun sudah di belakang, punggung gadis itu ditepuk. Dan ketika gadis ini mengeluh terjerembap ke depan, mayat kakeknya terlepas namun Giam Leong sudah menangkap maka pemuda ini menarik nafas dalam bersikap agak lembut. Maafkan aku, aku sendiri pun sedang berduka. Isteriku tewas juga oleh majikan hutan iblis itu. Kau katakanlah siapa kalian berdua ini dan siapakah kakekmu yang tewas ini? Kenapa kau menyebut-nyebut ketua Hekian Pang? Gadis itu merebut mayat kakeknya. Dia sudah berdiri lagi setelah terjerembap. Hampir saja hidungnya mencium tanah. Dan ketika ia berapi-api memandang Giam Leong, menuding maka ia membentak dengan penuh kecewa. Sin Giam Leong, aku dan kakekku lama sekali mencari-cari dirimu. Tidak usah malu, kami berdua ingin minta pertolonganmu. Tapi melihat sikapmu yang demikian dingin dan tidak berperasaan ini mau rasanya aku berteriak kepada kakek bahwa orang yang diharap-harapkan ini bukanlah manusia yang punya perasaan. Kau beku seperti batu. Kau sama saja seperti Jutai Hiap ketua Hekian Pang itu. Aku tak sudi merengek kepada kalian lagi yang kupikir adalah orang-orang gagah. Hektometer, aku telah membuatmu marah. Maaf. Ketauilah bahwa hatiku sendiri pun sedang pepat. Isteriku juga baru saja tewas oleh majikan hutan iblis ini. Kalau kau atau kakekmu telah pergi ke Hekian Pang dan menemui ketua Hekian Pang di sana tentu kalian orang-orang yang sudah dikenal juga. Bolehkah aku tahu siapa kakekmu ini? Bolehkah aku tahu siapa kalian berdua? Gadis ini terseduh. Setelah dia melihat sikap Giam Liong yang agak lembut redah juga kemarahannya. Tapi karena ia masih tersinggung dan tak mau banyak bicara maka ia menjawab ketus. Kakeku adalah Pek Lui Kong Jago Utara. Tapi kau barangkali belum pernah mendengar namanya karena kepandainya memang tidak setinggi dirimu. Minggir, biarkan aku lewat. Naga pembunuh. Dan jangan harap aku minta pertolonganmu lagi. Giam Liong didorong dan terhuyung. Ia terkejut oleh pengakuan gadis ini dan teringatlah Giam Liong oleh cerita ayah angkatnya. Ah, ini kiranya cucu kakek gagah itu. Suk Jok. Dan menyesal bahwa baru sekarang ia ingat, gadis ini terlanjur marah. Maka Giam Liong berkelebat dan tiba-tiba menahan lengan itu dari belakang. Maaf, kau kiranya, Nona. Ayah angkatku telah bercerita dan aku sekarang ingat bahwa kau kiranya putra Paman Sutong. Maaf, kembali sebentar dan dengarlah. Namun Suk Jok mementak dan membalik. Ia mengayun kakinya dan menendang selangkangan. Lawan. Ia terlanjur marah. Namun ketika Giam Liong mengelak dan menotok kaki itu maka gadis ini menjerit dan roboh terjengkang, mayat kakeknya lagi-lagi terlepas. Akan tetapi Giam Liong menyambar dan menyelamatkan keduanya. Dengan cepat ia mengusap kaki itu lagi hingga si gadis mampu berdiri, meskipun dengan terpincang-pincang. Dan ketika ia membawa mayat itu dan menghela nafas maka Giam Liong berkata biarlah mayat itu dikubur dulu, tak usah dibawa kemana-mana. Kaketmu sudah tewas, tak usah dibawa-bawa. Biarlah ku bantu kau menguburkan jenazahnya dan harap maafkan aku. Suk Jok menangis. Setelah dua kali dibuat tak berdaya namun naga pembunuh itu benar-benar tak menyakiti hatinya lagi, ia menutupi muka maka Giam Liong menggali dan meletakkan jenazah kakek ini. Gadis itu masih menangis terseduh-seduh ketika Giam Liong selesai membuat lubang. Namun ketika Giam Liong mengangkat dan meletakkan jenazah ini ke dalam lubang maka gadis itu menjerit melompat bangun. Jangan kubur kakekku sendirian. Jangan biarkan ia sendiri. Biar aku menemani-nya dan kau kuburlah aku pula. Giam Liong terkejut. Gadis ini melompat dan masuk ke dalam lubang, menggugup, terseduh-seduh dan merangkuli mayat itu seperti gila. Tapi ketika ia menyambar dan memujuk halus maka ia berkata bahwa hal itu tidak benar. Kau tak perlu terlalu bersedih. Orang hidup bakal mati. Naiklah, dan biarkan kakekmu beristirahat tenang, nona. Atau nanti arwahnya penasaran dan kacau di alam baka. Gadis itu meronta dan masih hendak terjun. Giam Liong mencengkeram dan menepuk ubun-ubun, sugiok mengeluh dan pingsan. Dan ketika pemuda itu menarik napas dalam-dalam tapi mengurut lubang dengan perasaan tetap maka dia menyadarkan gadis itu lagi setelah selesai, mengurut tengkutnya. Maaf, aku akan menolongmu. Tapi ceritakan siapa keluargamu yang masih ada. Aku bersedih atas kematian kongkongmu, tapi ia sudah tak mungkin kembali dan tunjukkan bahwa kau keturunan Sueng Hiong yang gagah. Sugiok tak dapat berkata-kata. Untuk sejenak ia mengguguk dan meraung-raung. Tapi ketika sadar bahwa semuanya itu tak bakal menolong, kakeknya tak mungkin hidup. Maka air matu yang mulai habis membuat dia menghentikan tangisnya juga, bangkit berdiri, wajah merah padam dengan matu berapi-api. Aku akan membunuh Jahanam itu. Aku akan membalas dendam. Biar aku atau dia yang mati. Aku akan menolongmu. Giam Liong menarik napas dalam. Sekarang ceritakan siapa keluargamu yang masih tinggal, Nona. Dan mari kuantar menemui keluargamu itu. Aku tak memiliki keluarga lagi. Aku sebatang kara. Aku, aku tak akan pulang dan tak mungkin pulang. Jahanam itu telah membuat aku sengsara. Kau sebatang kara Giam Liong mengerutkan kening. Kakek atau ayahmu tak memiliki keluarga. Lain? Paman dan bibiku terbunuh, sintai hiap. Hanya kakeku itulah yang satu-satunya masih hidup. Ia kongkongku, juga guruku. Namun Jahanam majikan hutan iblis itu telah membunuhnya pula. Hektometer, kalau begitu kemana kau mau pergi? Adakah suatu tujuan yang dapat kuantar? Aku tak kemana-mana. Aku hanya ingin mencari dan membalas musuhku. Tapi, tapi aku menyadari kepandaianku. Barangkali aku harus mencari orang lain untuk menambah ilmuku. Kau lanjutkanlah perjalananmu dan biar aku melanjutkan perjalananku pula, sendiri. Giam Liong terkejut. Gadis itu bergerak dan melangkah pergi tapi tiba-tiba membalik lagi. Ia teringat sesuatu. Dan ketika ia membungkuk dan menjura di depan Giam Liong maka ia berkata. Aku lupa mengucapkan terima kasih. Maaf, sekarang ku ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan. Budi baikmu dapat ku balas kelak. Giam Liong kembali membelalakan mata. Gadis ini membalik dan melangkah lagi lalu tiba-tiba berkelebat. Ia berdiri, mau memanggil. Tapi ketika ia menahan mulutnya dan tak jadi berseru, ia laki-laki sementara gadis itu perempuan. Maka Giam Liong membatalkan niatnya dan senyum dingin kembali membayang. Ia tak ingat akan pesan kakek dewa itu dan rupanya juga tak tertarik. Cucu Pak Luikong itu telah sebatang kara, biarlah. Maka membalik dan menggerakkan kaki ke tempat lain si buntung ini juga tak memperdulikan lagi gadis baju merah itu. Acuh! Hektometer, benar-benar tak berjantung, tak berperasaan. Pantas kau mendapat julukan demikian mengerikan, naga pembunuh. Kau lupa pesanan seseorang. Giam Liong terkejut. Baru saja ia berjalan sepuluh tindak tiba-tiba terdengar dengus dan kata-kata dingin itu, tidak keras namun cukup menyentak. Ia membalik dan bagai iblis saja tahu-tahu seorang nenek berpakaian serbah hitam berdiri di belakangnya, tak ada semeter. Dan ketika ia terkejut bukan main bagaimana nenek ini dapat muncul tanpa diketahui, bagaimana telinganya tak mendengar kesyurangin dingin maka Giam Liong tertegun dan membelalakan mata. Seorang nenek yang cantik meskipun tua. Kau, kau siapa? Apa maksud kata-katamu? Hehe, bocah edan. Bocah tak berperasaan. Untuk apa kau tanya-tanya tentang aku kalau hatimu sebeku dan sedingin ini, naga pembunuh? Kau tak usah tahu seperti aku juga tak usah tahu kenapa kau melupakan pesanan Sian Su. Sian Su Giam Liong mengerutkan kening. Dia pesan apa dan bagaimana kau tahu? Kau sudah lama di sini? Hehe, kau benar-benar menyimpan otakmu. Dengar, jelas sekali Sian Su berpesan agar kau menjaga dan melindungi gadis itu, naga pembunuh. Tapi kau membiarkannya saja pergi. Kau bersikap baik sebentar tapi kemudian jahat lagi. Kau bocah tak berjantung. Kau tak punya liang sim, hati nurani. Marah juga Giam Liong dimaki-maki seperti ini. Ia teringat bahwa tadi memang ia disuruh menjaga dan melindungi gadis itu. Tapi karena ia laki-laki sementara gadis itu wanita, ia baru saja kematian istrinya maka ia tak mengacuhkan itu dan bukan salah dirinya kalau ia membiarkan gadis itu sendiri. Bukankah tadi ia sudah menawarkan pulang? Bukankah ia sudah siap mengantar kalau gadis itu memiliki sanak saudara? Dan karena tak mungkin ia harus mengawal seperti adik atau istrinya sendiri maka ia tertawa mengejek memandang nenek aneh ini. Kau pun rupanya tak waras, sinting. Kau nenek gila yang datang-datang langsung memaki orang lain. Hektometer, apa pedulimu tentang itu, nenek aneh? Aku memiliki alasan sendiri kenapa membiarkan gadis itu. Aku sudah menawarkan jasa, tapi ia menolak. Dan karena ia bukan adik atau saudaraku maka kubiarkan ia sendiri dan apa pedulimu tentang ini. Hehehe, bagus. Tapi kau bocah tak tahu budi. Tahukah kau berapa lama siansu menunggumu? Heh, dua jam ia di sini, bocah. Dua jam ia menjaga dan menunggumu agar dapat mewakilinya. Dan setiap keinginan siansu tentu ada maksudnya, terutama bagaimu. Beranikah kau menyepelekan perintahnya sementara dulu orang tuamu diselamatkan dan dihidupkan kembali oleh kakek ini? Jawab, punya perasaankah kau ini? Giam Leong terkejut. Si nenek tiba-tiba bicara tentang mendiang ayahnya pula pada 30 atau 40 tahun? Berarti ia berhadapan dengan tokoh tua. Dan tertegun bahwa nenek ini rupanya tahu semua, sementara ia tak tahu siapa nenek ini. Maka Giam Leong menahan marah ketika bertanya. Maaf, siapakah lociampua gerangan? Aku belum merasa kenal, tapi lociampua sudah tahu semua. Bolehkah aku tahu nama lociampua yang mulia? Atau lociampua hanya pandai bicara tak pandai menunjukkan kepandaian? Hehehe, anak lancang. Bocah edan. Baik kalau kau ingin tahu namaku, Giam Leong. Aku adalah Hak Ihang Li, bida dari baju hitam, yang dulu pada 100 tahun lewat membuat geger dunia kangong. Waktu itu kau dan ayahmu belum ada, kakutmu pun barangkali masih berupa anak kecil. Tapi karena jelas namaku jauh lebih hebat daripada namamu, kau bocah ingusan yang tak ada artinya maka jangan sombong bahwa dengan kepandaianmu sekarang ini kau dapat mengalahkan aku. Boleh coba 10 jurus saja, seranglah dan aku mengaku kalah-kalau kau dapat menyentuh ujung bajuku. Giam Leong terbelalak. Ia tak pernah mendengar nama ini tapi kalau benar nenek itu bukan pembual tentu kesaktiannya hebat sekali. 100 tahun yang lewat telah dapat membuat nama besar tentu bukan main-main. Dan teringat betapa tadi nenek ini muncul secara tiba-tiba, ia tak mendengar sedikitpun angin gerakan maka Giam Leong mundur dengan muka berbah. Sejenak ia tergetar, mau percaya. Tapi begitu sadar bahwa ia tak perlu takut, betapapun tingginya nenek ini ia belum melihat secara penuh. Maka Giam Leong tertawa mengejek dan panas oleh tantangan itu. Masa 10 jurus ia tak mampu menyentuh ujung baju, padahal ia memiliki ilmu langkah sakti. Pek, pohsin kun, 100 langkah. Hektometer, besar dan memanaskan sekali omonganmu ini. Kau nenek tak kabur. Baik, aku jadi ingin coba-coba menerima tantanganmu, hek ilo ciampuwe. Apakah benar dalam 10 jurus aku tak mampu menangkapmu? Tapi katakan bagaimana kalau aku mampu, apa yang kau perbuat? Aku mencium bokongmu, ku cuci dan ku siapkan makan minummu seumur hidup. Heik, tapi bagaimana kalau kau gagal? Giam Leong terkejut, merah padam dengan cepat, terbakar. Aku mencium bokongmu pula, nenek sombong. Dan ku cuci serta ku siapkan makan minummu seumur hidup. Heik, bagus, hehehe. Tapi tak usah sejauh itu. Kau cukup mencium bokongku saja, naga pembunuh, mencuci dan menyediakan makan minumku tak usah, apalagi seumur hidup. Wah, berdekatan dengan dirimu saja aku sudah tak suka, apalagi harus seumur hidup. Tidak, kau mencium bokongku saja dan tak apa seorang cucu mencium pantat neneknya. Hehehe, mulailah dan coba tangkap aku. Giam Leong mendidih. Ia benar-benar terhina dan tertantang oleh nenek ini. Ia tak tahu siapa Heik Ihang Li ini namun ia pun tak takut meskipun si nenek berkepandaian tinggi. Di dunia ini paling-paling mati. Maka membentak dan tak menunggu lagi ia sudah bergerak dan sekali mengeluarkan pekoh sin kunyakaki pun sudah mengeluarkan suara set ketika bergeser dan maju mendekat. Cepat luar bisa. Awas, aku mulai. Si nenek mengebutkan baju. Ia terkekeh ketika Giam Leong menyambar, baju dikebutkan dan sengaja disuruh tangkap. Tapi ketika baju itu tertarik mundur karena si nenek juga mundur, otomatis luput. Maka Giam Leong tersentak melihat gerakan si nenek yang tak kalah cepat. Satu. Pemuda ini gagal. Ia merah padam tapi membentak maju lagi. Kali ini dua langkah pekoh sin kunyak di gerakan sekaligus. Tapi ketika si nenek melejip dan mengelak luar biasa cepat maka dua terkaman ini juga luput. Dua. Giam Leong terbelalak. Ia hampir tak percaya namun benar-benar terbukti, tentu saja marah dan bergerak lebih cepat lagi. Tapi ketika nenek itu berkelit dan mundur lagi lebih cepat, semakin cepat Giam Leong semakin cepat pula nenek ini. Maka si nenek sudah seakan menjadi bayang-bayang hitam yang tak dapat ditangkap, tubuhnya kian lama berubah seperti asap. Enam, tujuh sembilan. Hai hek, tinggal sejurus lagi dan kau mencium bokongku. Giam Leong pucat. Ilmu seratus langkah sakti itu, pekoh sin kun tiba-tiba seakan tak berdaya menghadapi nenek lihai ini. Semakin dia bernafsu menangkap semakin luar biasa gerakan nenek itu. Dan terakhir nenek ini sudah seperti asap tipis, bukan manusia lagi melainkan uap. Dan ketika hitungan tiba pada angka sembilan dan Giam Leong terkejut serta penasaran, sungguh ia hampir tak percaya maka tiba-tiba ia melakukan gerak tipuan di mana pada hitungan ke-10 ia menubruk ke kiri padahal sebenarnya ke kanan. War. Baju itu tertangkap. Si nenek juga terkejut dan berseru keras. Giam Leong melakukan langkah yang disebut menangkap bulan merogoh dewa, gerakan mengecoh yang membuat si nenek terpekik. Tapi ketika baju tertangkap namun Giam Leong serasa menembus benda keras, tangan itu tak memegang apa-apa maka ia menghentikan gerakan dan terdengar ledakan di mana nenek itu sudah terkekeh di sana, bertolak pinggang. Hei hei, bagaimana? Mampukah kau menangkap ujung bajuku? Kau, kau menggunakan ilmu hitam. Kau tak jujur, hek ilo ciampuwa. Kau menggunakan ilmu hitam. Hei hei, bocah tolol memang begini. Kau akui atau tidak ilmuku jelas di atasmu, Giam Leong. Hitam atau putih hanyalah nama. Perjanjian kita tidak bersyarat macam-macam, hanya kau mampu atau tidak, itu saja. Kalau kau berdalih untuk tidak mengakui kekalahan aku juga tak menuntutmu. Tak usah melotot. Giam Leong kaget bukan main. Ia akhirnya gagal dan nenek ini menang. Ia tak menyangka sama sekali bahwa ilmu langkah saktinya tak mempan. Mana mungkin menangkap seseorang yang sudah berbentuk asap. Nenek ini seakan menjadi mahluk halus, roh. Dan sadar bahwa ia kalah, nenek itu betul. Maka Giam Leong berlutut dan merah padam. Baik, aku pun tahu diri. Aku bukan laki-laki pengecut, lo ciampuwa. Ilmu hitam atau tidak aku telah gagal menangkap ujung bajumu. Aku kalah. Aku akan menepati janjiku dan siap mencium bokongmu. Hei hei, bocah tidak waras. Sinting. Kau boleh berlutut dan memenuhi janjimu, naga pembunuh. Tapi siapa sudi memberikan bokongku untuk kau cium. Menyentuh ujung bajuku saja tidak patut, apalagi menyentuh tubuhku. Pergilah dan awas beberapa tahun lagi des Giam Leong mencelat dan terlempar. Nenek itu menggerakkan kakinya dan pemuda ini tertendang. Giam Leong berjungkir balik melayang turun. Dan ketika ia terbelalak dan nenek itu lenyap, ia menarik nafas dalam-dalam maka seorang lain tiba-tiba terkekeh dan batuk-batuk. Hei hei, baik juga anak muda ini. Cukup luhur. Eh, bagaimana tendangan Hang Li tadi, bocah si Sin? Bagaimana kalau dengan tendangan kudas Giam Leong terlempar dan mencelat lagi? Ia baru saja melayang turun ketika seorang kakek aneh, berwajah merah muncul di situ. Kakek ini pun tahu-tahu di belakangnya dan ketika ia menoleh kaki itu pun bergerak cepat. Ia tak mungkin menghindar dan terlempar tinggi. Tapi ketika ia berteriak dan berjungkir balik melayang turun, kakek itu tertawa-tawa maka ia melotot melihat kakek ini mencomot ikat pinggangnya, tahu-tahu terlepas, begitu saja. Haha, ikat pinggangmu ini yang membuat kau kelebihan berat badan. Airh, pantas kau tak mampu mengimbangi kecepatan Hang Li. Bodoh, kau anak bodoh, Giam Leong. Tapi kau anak baik yang jujur mengakui kekalahan. Haha, kau jujur menepati janji pula. Tapi kalau aku tentu sudi kau cium bokongku. Hayo, kita bertaruh lagi dan main-main seperti nenek itu. Giam Leong tersentak. Untuk kedua kalinya ia merasa bertemu dengan orang-orang luar biasa. Kaget dia. Tapi melihat kakek itu merampas ikat pinggangnya dan ia merasa marah, entah kapan kakek itu mencabut ikat pinggangnya maka ia membentak dan maju merampas. Kau orang tua sialan, berikan sabuku dan siapakah kau. Eh, ii, eit, nanti dulu. Aku bersungguh-sungguh. Sabuk ini tak perlu dipakai lagi dan biarku buang. Giam Leong terkejut. Ikat pinggangnya dilempar dan demikian tinggi benda itu meluncur ke atas, lenyap dan akhirnya hilang menembus langit. Bukan main. Dan ketika ia tertegun tapi kakek itu terkekeh-kekeh, ia ditepuk maka pemuda ini sadar lagi dan membelalakan matanya. Kita main-main, semacam petak umpetlah. Kau kejar aku dan nanti aku mengejarmu. Kalau kau dapat menangkap ujung bajuku pula aku memberimu hadiah. Tapi kalau kau tidak berhasil kau harus memberikan sesuatu kepadaku pula. Bagaimana bocah? Giam Leong tertegun. Lo ciam puas siapakah? Kenapa main-main dengan anak muda? Haha, aku adalah aku. Jangan pilih kasih. Ayo tangkap aku atau aku bersembunyi dulu. Kakek itu lenyap, entah bersembunyi di mana dan Giam Leong terkejut. Seperti siluman atau iblis saja kakek ini menghilang, padahal dia bukanlah anak kecil. Dan ketika Giam Leong celingokan dan memandang ke kanan-kiri, mencari-cari maka kakek itu berseru, suaranya tak dapat ditentukan, berputar-putar. Hei, ayo cari aku. Atau nantiku ketok kepalamu. Giam Leong terkejut. Ia tak tahu di mana kakek itu dan terdengar lagi seruan itu, kini marah. Dan ketika ia tetap tak dapat mencari dan bingung serta kagum maka kakek itu tahu-tahu muncul lagi di depannya seperti iblis, langsung saja mengetok kepala. Kurang ajar, susah-susah bersembunyi tak kau cari juga. Hei, ini aku, anak muda. Kau menerima hukuman ketok kepala tok benar saja, kepala atau ubun-ubun pemuda ini diketok. Tampaknya biasa saja. Tapi Giam Leong terhuyung. Telunjuk kakek itu membuat ia kiut-miut. Dan ketika ia marah tapi kakek itu tertawa-tawa, Giam Leong mendesis tak diperdulikan maka kakek itu berseru. Begini saja, kita main seperti nenek itu. Kalau kau dapat menangkap bajuku maka hadiahnya sebuah ilmu. Tapi kalau kau tak berferhasil maka anakmu kuambil murid. Bagaimana? Giam Leong mendidih. Berhadapan dengan orang-orang tua ini ia seakan anak-anak yang tak dihargai. Naga pembunuh, julukan Yung diperoleh, seakan tak berarti bagi kakek itu, juga nenek yang berjuluk Hek Ihang Li. Maka membentak dan menerjang maju ia sudah menerkam kakek ini. Kau tua bangka tak punya aturan. Siapapun adanya kau aku tak takut, lo ciampuwe. Mampuslah atau kau pergi. Hei si kakek melompat, luput. Kita hanya main-main, bocah, bukan menyerang. Seperti nenek tadi saja dan kau pegang bajuku. Cukup hinaan ini. Kau pergi atau mampus. Wut dan Giam Leong yang menyerang dan menggerakkan seratus langkah saktinya tiba-tiba dibuat terkejut dan kaget oleh lakan si kakek, luput dan mengenai angin lagi. Dan kakek itu kini bergerak maju mundur sambil berteriak-teriak. Pek Poh Sin Kun, ilmu langkah saktinya tak dipandang mata. Dan ketika Giam Leong penasaran tapi juga marah dipermainkan lawan mendadak pemuda ini melepas curus-curus lihai dari ilmu silatnya Kim Kang Chiang, tangan emas, naik turun menyambar-nyambar namun si kakek tiba-tiba tertawa bergelak. Ia melesat dan hilang. Dan ketika Giam Leong tertegun menghentikan gerakan maka kakek itu muncul di belakangnya menjewer telinganya. Haha, Kim Kang Chiang, tangan emas. Dari mana kau curi ilmu ini dan kapan mendapatkannya? Giam Leong marah. Ia terkejut dan mementak dan otomatis membalik. Pek Poh Sin Kun kembali dikerjakan. Tapi ketika kakek itu menghilang dan muncul lagi, mencubit atau mengetok maka Giam Leong tak mampu mencari lawan yang lenyap dan muncul seperti iblis. Keparat, beranimu hanya bersembunyi saja. Ayo, keluar dan hadapi aku, kakek tengik. Jangan berpetak umpet seperti anak kecil. Ayo, balas dan tangkis seranganku. Luar biasa, kakek itu muncul lagi, bukan di belakang melainkan di depan. Dan ketika Giam Leong menghantam dan melepas pukulannya, kali ini disertai bentakan Sai Chuho Kang. Maka kakek itu terbahak dan menjulurkan lengannya, tak tergetar sama sekali oleh Sai Chuho Kang, Auman Singa, yang dasyat itu. Haha, boleh, mari, mari pukulanmu dan lihat tenaga sip tua ini des. Giam Leong tersentak dan tertolak oleh tenaga yang amat dasyat, lembut namun kuat menerima pukulannya dan tiba-tiba ia terbanting. Begitu kuat bantingan itu hingga ia terguling-guling. Dan ketika ia meloncat bangun namun si kakek mengejar, dipukul dan menangkis lagi maka ia terlempar dan terguling-guling lagi, jatuh bangun. Disambut kekeh atau tawa kakek nakal itu, mengejar dan dipukul tapi selalu si buntung ini terlempar. Dan ketika Giam Leong maklum bahwa ia berhadapan dengan tokoh lihai maka Giam Leong melempar tubuh ke kiri untuk kemudian menyambar dan mematahkan sebatang dahan pohon, berjungkir balik memegang itu seperti golok. Bagus, haha, bagus sekali. Kau rupanya mau mainkan imkan tuhoat, golok akhirat. Bagus, ayo main-main dan perlihatkan ilmumu itu, bocah. Sekali tersabet saja biar aku mengaku kalah. Ayo, kejar dan serang lagi. Giam Leong terbakar. Ia tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang tokoh luar biasa. Tapi karena bukan wataknya untuk menyerah begitu saja dan ia belum mengeluarkan ilmu andalannya ini, biarpun yang ada di tangan hanyalah sepotong kayu namun senjata itu dapat berubah sehebat pedang pusaka maka Giam Leong membentak dan sekali ia berseru keras tubuh pun berkelebat dengan serangan ganas. Dahan di tangannya itu membacok dan mendesing bagai golok sungguhan. Ah, haha ini lebih hebat, tapi masih tak cukup kuat. Golok mautmu hilang dicuri orang, anak, muda, tak apa dan ini sebenarnya cukup, untuk orang lain, tapi bukan untuk ku. Karena gerakanmu masih lamban dan siku kananmu itu terlalu tertekuk, krak pohon di belakang si kakek terbabat, roboh dan putus namun Giam Leong kaget bukan main melihat si kakek menghilang. Senjata di tangan menghadap ke depan tapi yang menjadi sasaran adalah pohon itu, bukan lawannya. Dan ketika ia membalik dan mengejar lagi, mendengar tawa di belakang maka bertubi-tubi Giam Leong menusuk dan membabat, gagal dan hilang dan kekek itu melompat-lompat secara aneh. Satu kali bahkan memapak senjatanya tapi yang dibaco hanya bayang-bayang. Kini Giam Leong melihat bahwa perlahan-lahan kakek ini berubah wujud, kian lama kian tipis menyerupai uap putih. Badan kasarnya hilang. Dan ketika Giam Leong terkejut dan membelalakan mata, ia teringat lagi nenek Sakti Hak Ihang Lim maka ia berseru keras mengakhiri serangannya, menjebak atau menjepit kakek itu dengan jurus Dewa Maut mengadu jiwa. Mampus atau aku yang roboh? Haha, nekat. Tapi biarlah kita hentikan main-main ini dan lihat senjatamu menancap di perut. Bles dahan atau senjata yang dipakai menusuk itu menghunjam perut si kakek, tak mungkin dihindarkan lagi karena dari delapan penjuru Giam Leong telah mengurung kakek ini. Ia melepas serangan maut sementara bagian kiri tubuhnya juga terbuka, kakek itu menancapkan jari-jarinya di sini. Dan ketika Giam Leong merasa sakit namun terbelalak tak melihat darah keluar, kakek itu tertawa bergelak maka perut digelembungkan ke depan dan Giam Leong tertiup angin kencang berikut senjatanya pula. Perut itu seolah. Balon ditiup. Ayah iya hibres. Giam Leong terguling-guling dan pening. Kepalanya terantuk batu besar dan berhenti di sini, menjut. Senjatanya patah menjadi tiga dan ia seakan mimpi menghadapi kakek sakti ini. Itu seakan sihir. Tapi ketika ia terhuyung dan bangkit duduk, kakek itu berkelebat maka diusapnya kepala pemuda ini dan benjut itu hilang. Hehehe, tak perlu malu-malu. Kau bukan lawanku, naga pembunuh, tak mungkin kau menang biarpun kau memperdalam ilmu mu lima puluh tahun lagi. Kau dan anak-anak muda sekarang tiada ubahnya anak-anak kecil bagi kami, tak usah penasaran. Kau jawablah sekarang bagaimana kalau anakmu itu kuambil murid. Aku-aku mengaku kalah. Tapi siapa nama lociampu yang mulia agar aku tahu. Hehehe, seratus tahun yang lewat orang menyebutku Sian Engjin, manusia bayangan dewa, tapi sekarang nama itu tak ada yang kenal kecuali nenek moyangmu yang masuk kubur. Hehehe, bagaimana, anak muda? Bolehkah anakmu kuambil dan ku jadikan murid? Anak laki-lakiku diculik orang. Mudah, aku tahu dan tak usah ribut. Jawab saja sekarang bagaimana jawabanmu. Giam liong tertegun. Sebenarnya, satu di antara tugasnya adalah mencari anak laki-lakinya yang diculik itu. Berbulan-bulan ini dia gagal, bahkan istrinya akhirnya tewas menjadi korban. Dan menarik napas dalam menyadari hebatnya kakek muka merah ini, lagi-lagi ia tak pernah mendengar julukan itu. Maka Giam liong menunduk dan sejenak terjadi pertentangan batin. Sebenarnya, menuruti kemauan diri sendiri tentu saja ia tak rela anaknya di bawah orang lain. Tapi karena menyadari bahwa kakek ini benar-benar hebat dan tentu tak sukar merampas anaknya dari majikan hutan iblis itu, biarlah hitung-hitung sebagai pembayar jasanya maka pemuda ini mengangguk. Baiklah, Giam liong berat hati juga. Ku setujui permintaanmu, lociampuwe. Tapi satu yang ingin ku minta, temukan dulu aku dengan anakku itu sebelum kau bawa. Haha, begitu? Mudah. Tentu kapan lociampuwe memberikannya? Wah, sekarang juga dapat, bocah. Aku ingin mengimbangi Hek Ihang Li tadi agar tidak kalah. Giam liong terkejut. Dia terbelalak ketika mendengar kata-kata itu, kakek ini seakan main-main. Tapi ketika si kakek menyambarkan lengannya ke kiri dan terdengar deru angin menyambar, di hutan kecil di luar dusun itu kakek ini mengarahkan ujung bajunya tiba-tiba terdengar pekek atau jerit bayi yang tahu-tahu digulung dan digubat lengan baju ini. Haha, inilah. Lihat, apakah bukan anakmu? Giam liong tersentak. Seakan sihir saja seorang anak laki-laki telah berada di gulungan lengan baju kakek ini. Sian Engjin, kakek itu tahu-tahu telah membawa putranya yang menangis keras. Itulah Singgak, anaknya lelaki. Dan ketika Giam liong terkesiap namun tentu saja menyambar dan menerima itu, anak itu melayang ke arahnya maka Giam liong girang luar biasa mendapatkan anaknya ini. Singgak, haha, betul. Dan kuambil itu dari majikan gila itu. Hei, lihat dan teliti apakah betul anakmu, bocah. Kalau sudah betul kembalikan padaku. Naga pembunuh ini bengong. Singgak, anaknya, yang dicari berbulan-bulan dan amat dikhawatiri itu ternyata tahu-tahu sudah ada di tangannya. Dia seakan mimpi. Tapi ketika dicobanya mencubit dan anak itu menangis keras, melengking-lengking maka Giam liong terharu dan tiba-tiba diciuminya anaknya ini. Air mata pun bercucuran. Oha, benar. Dia, anakku Singgak, lociampuwe. Dia puteraku. Bagaimana kau mendapatkannya dan apakah majikan hutan iblis itu tak menyerangmu? Haha, anak benci itu bisa apa? Di keroyok seribu silumampun aku tak mungkin kalah, bocah. Berikan anakmu dan perjanjian kita selesai. Nanti dulu anak tahu-tahu direbut. Aku belum puas, lociampuwe. Berapa lama kau membawa anakku? Haha, barangkali lima tahun. Tapi barangkali juga lebih. Sudahlah dan jangan lama-lama memandang atau nanti kau tak jadi memberikan anakmu. Wood dan si kakek yang berkelebat dan lenyap membawa anak itu tiba-tiba membuat Giam liong berteriak dan mengejar. Lociampuwe, tunggu. Masa tak ada batas waktu yang pasti. Haha, semuanya tergantung hangli. Kalau kau mau bertanya yang pasti silakan bertanya nenek itu, bocah. Selamat tinggal dan jangan tarik janjimu. Giam liong melengking. Ia mengejar dan berkelebat mengerahkan semua ilmu lari cepatnya namun kakek itu tahu-tahu memasuki hutan. Sekejap saja ia lenyap dan Giam liong kehilangan jejak. Dan ketika Giam liong menggigil dan tertegun di mulut hutan, sungguh tak diduganya ada kejadian demikian cepat. Maka ia termangu dan menitikan air mata. Puterannya telah ditemukan namun lenyap kembali di bawah orang lain. Bedanya kali ini tidak secara sembunyi-sembunyi. Kakek sakti itu, Sian Engjin telah mengikatnya dengan sebuah perjanjian, terang-terangan meminta. Dan ketika naga pembunuh ini bingung dan terhenyak di situ, tak ayal lagi ia terhuyung dan mengeluh panjang pendek. Maka Giam liong memasuki hutan dengan harapan menemukan kakek itu lagi. Wajahnya pucat, bibir pun gemetaran. Namun ketika ia keluar dan menyeberang di sebelah sana, kakek itu tak ditemukannya lagi. Maka pemuda ini mengguguk dan menjatuhkan diri di bawah pohon. Tak dapat dicegah lagi si buntung ini diremas-remas. Ia bingung dan luka oleh kejadian silih berganti itu. Dan ketika ia mengguguk dan sendirian meratap mendadak Sugiyok, gadis itu muncul dari dalam hutan. Gadis baju merah ini mengejek. Ia tertawa mendengar tangis dan ratap itu. Giam liong benar-benar terpukul. Dan ketika pemuda ini menoleh dan mengangkat wajahnya, tertegun melihat gadis itu. Maka cucu Pak Lwi Kong ini melenggang santai dan lewat di depan lawan dengan sikap acuh, dingin. Sugiyok. Gadis itu tak menoleh. Ia terus berjalan dan bersikap acuh, dipanggil tapi terus melenggang sampai akhirnya tiba di sebuah pohon besar. Dan ketika Giam liong meloncat bangun dan berkelebat mengejar, berteriak tiba-tiba bayangan hitam terkekeh dan lewat menyusulnya dengan lebih cepat lagi. Hehehe, tak usah mengejar kalau tak mau dipanggil. Jaga lima tahun lagi, bocah. Lihat betapa muridku tak akan merengek-rengek lagi kepada orang lain. Giam liong tertegun. Hek Ihang Li, nenek sakti itu tiba-tiba muncul lagi dengan amat cepatnya. Dia menyambar dan membawa Sugiyok seperti kilat, lenyap dan entah kemana lagi dia tak tahu. Dan ketika pemuda ini menjublak dan pucat, bengong, maka ada semacam perasaan bersalah di hati Giam liong kenapa dia pun mula-mula bersikap begitu dingin dan acuh terhadap Sugiyok, yakni ketika gadis itu kematian kakeknya dan menangisi jenazah. Giam liong pucat merasa dibalas, ia tergetar. Dan menggigil mendengar gadis itu diaku murid, ternyata nenek sakti itu mengambil Sugiyok maka dianggiam ada perasaan tak nyaman yang mengganggu hati. Giam liong merasa bahwa kelak akan ada peristiwa tak enak, ia harus siap. Dan kosong memandang ke depan tiba-tiba semangat si buntung ini pun terbang. Ia seakan lumpuh, jatuh dan duduk lagi di tanah. Tapi ketika Giam liong sadar dan menggigit bibir, masih ada tugas di sana maka ia pun terhuyung meneruskan langkah, tersok, jalan selangkah demi selangkah seraya memikirkan orang-orang sakti ini. Kecut hatinya bahwa harus berhadapan dengan orang-orang semacam itu. Kenapa selama ini tak pernah ia dengar? Dan ketika ia meneruskan perjalanan dan bertanya-tanya, sin gak sudah diketahui nasibnya namun golok maut dan kematian istrinya harus dibalas. Maka Giam liong berdepak dan seminggu kemudian ia mendengar hal-hal aneh di dunia Kang Ong. Betapa para ketua tokoh partai-partai terkenal tiba-tiba memusuhi pendekar. Betapa satu demi satu orang-orang itu bahkan mengelompokkan diri dan kebal terhadap senjata-senjata tajam, bersikap aneh dan liar sampai akhirnya turun gunung mencari dirinya. Dan ketika suatu pagi ia tiba di lareng gunung di wilayah Kong San maka puluhan orang tiba-tiba muncul dan mencegat. Berhenti, serahkah nyawamu. Giam liong bagai mimpi. Ia dikurung dan tahu-tahu bagaikan seekor harimau masuk perangkap. Ia mengenal Kong San Lojin di situ, ketua Kong San Pai. Dan ketika ia terbelalak namun kakek itu bersikap dingin, murid-muridnya yang bergerak dan maju mementak maka Giam liong berkilat dan merah mukanya. Tanpa menunggu apa-apa lagi ia berkelebat, tangan mendorong dan melempar orang-orang itu mendekati Kong San Lojin. Tapi ketika mereka berteriak dan melompat bangun, tak apa-apa maka Giam liong tertegun dan sudah dikeroyok, menangkis dan membalas tapi orang-orang itu bangun lagi. Setiap terpelanting atau roboh oleh pukulan Giam liong para murid Kong San Pai ini bergerak lagi. Giam liong melihat kekebalan aneh melindungi orang-orang itu. Dan ketika dia menjadi marah dan memperhebat serangannya maka langkah sakti Pek Poh Sin Kun membuat orang-orang itu menjerit didahului si buntung, roboh dan pingsan karena pukulan Giam liong lebih berat. Pemuda itu mengerahkan sin kangnya hingga para murid mengadu dan terbanting, tubuh tidak luka namun getaran pukulan itu mengguncang otak, menembus. Kekebalan kulit juga. Dan ketika Giam liong berhasil mendekati Kong San Lojin dan kakek itu membentak maju menerjang maka Giam liong terbelalak karena terhadap kakek ini pukulan-pukulannya tidak mempan. Si kakek bermata liar dan sorot pandangnya buas, gigi menyeringai dan Giam liong seolah melihat taring di situ. Namun ketika Giam liong menyambar senjata seorang anak murid yang terlempar dan dengan senjata ini ia mainkan silat gelok akhirat, membentak dan marah kepada ketua Kong San Pai itu. Maka si kakek terkejut dan mengelak sana sini, terdesak dan dua bacokan membuat bajunya robe, kulit pun tak tidak apa-apa dan Giam liong mendeli. Kalau saja ia tak tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di sikap ketua Kong San Pai ini tentu ia mencoblos metu itu, bagian inilah yang tak mungkin dilindungi kekebalan. Maka ketika Giam liong mendesak dan sekali lagi membabat leher ketua itu, si ketua terbanting namun tidak apa-apa maka Giam liong menendang kakek itu sampai si kakek mencelat dan bergulingan, berkelebat dan meninggalkan orang-orang itu namun orang-orang Kong San Pai ini mengejar. Mereka berteriak-teriak dan bagai orang kesetanan saja. Tapi Giam liong yang bergerak lebih cepat dengan ilmunya meringankan tubuh akhirnya meninggalkan orang-orang itu namun di tempat yang lain muncul lawan-lawan baru yang semua menyerang dan mengejar-ngejarnya. Giam liong melotot. Hwesyo dan Tosusli berganti datang kepadanya. Ada Kiyang Bong Tojin di situ, ada Ho Asam Chinjin dan lain-lain. Dan ketika terakhir dia bertemu dengan Cheng Tong Hwesyo dan Ho Heng Tojin, ketua lutong dan Hong Tong akhirnya Giam liong terhenyak seakan tak percaya. Orang-orang itu datang mengeroyok seperti hewan-hewan kelaparan. Bunuh si naga pembunuh ini. Serang dia. Giam liong terkejut. Dua orang terakhir itu seolah tak mengenal dirinya lagi dan bergerak memimpin anak muridnya. Baik Cheng Tong Hwesyo maupun Ho Heng Tojin sama-sama berputar matanya, liar. Dan ketika Giam liong menangkis dan lawan terpental, mengelak dan membalas namun dua orang itu kebal senjata maka Giam liong sadar bahwa seperti yang lain dua orang ini pun dikuasai pengaruh hitam. Giam liong berkelebat dan mengamuk dan tandangnya membuat lawan menjerit. Mereka terlempar dan terbanting oleh pukulan atau tendangan pemuda ini. Namun ketika mereka bergerak dan melompat bangun lagi, dua orang ketua itu juga bergulingan dan meloncat bangun maka dengan marah mereka menyerang lebih hebat dan ganas. Kekebalan aneh itu yang membuat Giam liong kewalahan. Keringgak tak tak berat. Hanya baju atau pakaian mereka yang robek. Senjata di tangan Giam liong memang bukan golok maut dan pemuda ini tak mampu menembus kekebalan aneh itu, tangkisan atau tusukannya tak membuat dua ketua itu luka. Tapi karena tenaga yang dimiliki amat hebat dan betapapun dua orang itu terhuyung dan melotot mundur maka mereka maju lagi dan mentakan atau teriakan muncul disertai bayangan-bayangan lain. Entah bagaimana tahu-tahu pengeroyok bertambah jumlahnya, kian lama kian banyak hingga tak kurang dari 300 orang mengeroyok pemuda ini. Dan ketika Giam liong pucat dan menjadi marah, apa boleh buat ia harus merobohkan lawan maka mata, daerah yang tak mungkin dilindungi kekebalan itu menjadi incarannya. Dia dikepung dan tak dapat meloloskan diri kalau tidak membuka jalan darah. Ia harus kejam. Maka ketika Giam liong membentak dan menunjukkan serangan pada bagian lemah ini, tujuh murid roboh dengan metu, tercongkel maka barulah para pengeroyok gentar dan berteriak-teriak. Mereka mundur dan Giam liong menggerakkan senjatanya tiada henti. Yang roboh oleh golok ditendang agar mencelat. Mereka tak boleh menghalang jalan. Dan ketika dengan care begini ia mampu membuka kepungan, dua ketua juga gentar maka Giam liong lolos namun seseorang menghadang di depan. Seorang lelaki berjubah hitam, jubah kelelawar. Haha, kau memang hebat, kepandainmu cukup tinggi. Kau lolos dari mereka, naga pembunuh, tapi tak mungkin lolos dari aku. Bersiaplah, kematian sudah dekat singgik sinar putih berkelebek dan Giam. Liong terkejut bukan main. Itulah golok maut yang dicuri orang ini, bergerak dan menyambar kepalanya dengan cepat sekali. Ia baru saja keluar dari kepungan murid-murid Hong Tong dan Lu Tong ketika tiba-tiba majikan hutan iblis ini di sini. Ia terang-terangan dihadang. Dan ketika Giam liong membentak dan tentu saja mengelak, tahu hebatnya golok itu maka ia bergerak dengan langkah pek-poh sin kun ketika lawan mulai menerjang, mengejar. Bagus, kau di sini, manusia iblis. Lama aku mencarimu tak pernah ketemu. Sekarang kau datang dan mari kita selesaikan urusan kita. Tauut set Giam liong melangkah mengelak dengan muka merah padam. Cepat dan mundur serta maju lagi ketika golok menyambar dan mendesing naik turun. Ia marah dan mendelik betapa lawan yang dicari-cari ini mendadak muncul di situ. Tapi ketika lawan tertawa bergelak dan maju dengan gerakan-gerakan lebih cepat, golok maut di tangan mendesak dan membuat Giam liong mundur-mundur. Maka laki-laki itu mengejek dengan suara yang, kau mau membunuh aku? Kau ingin membalas denam? Haha, tak mungkin dapat. Anak dan istrimu telah ku kirim ke neraka, Giam liong, dan giliranmu untuk menyusul mereka. Mampuslah dan golok yang mendesing menuju leher pemuda ini segera dielak Giam liong tapi tangan kiri lawan menampar, mencegat jalan pemuda itu dan Giam liong naik darah. Ia membentak dan membalik menyambut pukulan itu, cepat sekali. Dan ketika suara benturan terdengar menggetarkan maka laki-laki itu terpental sementara Giam liong terhuyur setindak. Plak! Adu tenaga itu menunjukkan bahwa Giam liong menang setingkat. Lawan terpental tapi maju lagi dengan marah, melengking. Dan ketika golok juga menyambar kembali dan inilah pertemuan pertama dua musuh besar itu, Giam liong mengelak dan menangkis pukulan lawan maka Cheng Tong Hwesio, juga Ho Heng Tojin berkelebat menonton dan aneh sekali mereka itu menunduk hormat di depan laki-laki berjubah kelelawar ini. Pacu, majikan, apa yang harus kami lakukan setelah kau di sini? Hah, mundur saja. Kalian bodoh. Lihat aku membunuh si buntung ini, Cheng Tong Hwesio. Dan kalian jaga agar dia tidak melarikan diri. Keparat Giam liong membentak. Jadi kau memperalat orang-orang ini, manusia iblis. Kau melepaskan bengjong kwe ikangmu kepada mereka? Haha, pandai. Kau pintar dan mengetahui ilmuku, Giam liong. Benar sekali. Aku sudah menundukkan orang-orang itu dan hanya tinggal beberapa saja yang belum. Dan aku akan menguasai dunia. Haha, dengan golok maut dan bengjong kwe ikang aku akan merobohkan orang-orang terkenal di dunia. Tapi orang seperti kau yang menentang dan memusuhiku harus mampus bersinggat pelak jubah. Dan golok menyambar hampir berbareng, nyaris menutupi pandangan Giam liong dan pemuda itu berteriak melempar tubuh. Sinar berkerdap dari golok maut menyambar keningnya, Giam liong tak berani menangkis karena tahu betapa berbahayanya senjata itu. Golok maut bukan barang main-main. Dan ketika ia bergulingan dan dikejar lawan, kini permainan golok yang indah dan hebat dikeluarkan laki-laki ini maka Giam liong terbelalak karena laki-laki itu mainkan Imkan Tzu Hoat. Meskipun belum sempurna. Kau, kau benar-benar keparat. Di samping mencuri goloku kau juga mencuri Imkan Tzu Hoat. Manusia iblis. Kau benar-benar binatang tak tahu malu retlak Giam liong menangkis dan melempar. Tubuh bergulingan lagi, dikejar dan marah tapi sambaran golok maut tak berani disambut. Bajunya robek namun ia selamat, menangkis pukulan lawan dan laki-laki itu berseru kagum. Betapapun sudah tiga kali si buntung ini mengelak dan menangkis. Golok di tangan Giam liong tak berani diadu dengan golok di tangan lawan karena jelas akan putus. Maka ketika Giam liong hanya memergunakan itu di saat-saat penting saja dan ia bergulingan menjauhkan diri, tak sengaja mendekati Cheng Tong Hwasyo yang berdiri di sebelah kiri maka Hwasyo itu membentak dan menggerakkan Toya menusuk. Kerangk. Toya terbabat golok di tangan Giam liong. Pemuda ini bergulingan meloncat bangun ketika diserang, menangkis dan senjata di tangan ketua lutong pai itu putus. Namun ketika Giam liong hendak membalas sudah dikejar lawannya kembali, majikan hutan iblis itu memaki dan menendang Cheng Tong Hwasyo yang mencelat bergulingan. Maka pemuda ini sudah menghadapi lawannya kembali, mengelak dan maju mundur mengandalkan langkah-langkah saktinya Pek Poh Sin Kun. Keparat, tak usah dibantu dulu. Pemuda ini belum meroboh atau melarikan diri. Giam liong terbakar. Ia benar-benar melihat betapa ketua lutong dan lain-lainnya itu di bawah. Pengaruh majikan hutan iblis ini. Beng Jong Kwe Ikeng, ilmu jahat penembus roh ternyata telah menguasai orang-orang itu. Semangat atau roh dari Cheng Tong maupun Ho Heng To Jin telah dihilangkan ilmu sesat ini. Ho Heng dan lain-lainnya itu akan tunduk kepada majikan hutan iblis, Seng Penguasa Tunggal. Dan ketika ia harus sibuk mengelaksana sini serangan-serangan lawan terutama sambaran golok maut itu maka Giam liong benar-benar mendidih karena ia diserang oleh ilmu peninggalan ayahnya, silat golok maut. Silat yang dimainkan laki-laki itu benar-benar hebat meskipun kurang matang. Giam liong sebagai pewarisim kan Tzu Ho A tentu saja dapat mengelak atau menghindar. Tapi karena tangan kiri laki-laki itu sering mencegat dan bergerak memotong, ia dipaksa untuk berhadapan kembali dengan golok maut itu maka tentu saja Giam liong terdesak dan dua kali ia menangkis dengan goloknya, patah dan golok itu kian pendek saja. Ho Heng To Jin dan orang-orang itu menonton bagai arca-arca tak bergerak. Mereka takut dan hormat kepada laki-laki aneh ini, pria bertopeng karet yang memiliki bengjong KW Ikeng. Dan ketika Giam liong terdesak namun masih selalu dapat bertahan, sinkangnya lebih kuat daripada sinkang lawan hingga pertemuan tangan mereka selalu membuat laki-laki itu terpental atau terdorong mundur maka pertandingan menjadi ramai dan laki-laki itu mengeram. Namun Giam liong sendiri juga marah sekali. Sekarang ia berhadapan dengan musuh besarnya namun ia dibuat tak berdaya. Golok maut itulah yang membuat Giam liong tak berani main-main. Ia kenal betul golok itu, golok ciptaan mobin lo yang amat dasyat, yang mampu menghirup darah lawan sampai kering. Maka ketika ia mainkan langkah-langkah saktinya pek, pohsin kun dan ilmu silat inilah yang menyelamatkannya dari sambaran golok yang mendesing naik turun, juga menyelang dan menggunting bagai paruh burung buas. Maka laki-laki itu melotot dan mulailah ia menggosok-gosok tangan kirinya. Uap hitam mulai mengebul. Bagus, kau hebat. Tapi lihat para ketua partai dan anak muridnya itu. Kau telah terkepung dan tak mungkin melarikan diri, Giam liong. Kau akan mati. Haha, kau akan menyusul anak dan isterimu. Tak usah omong kosong Giam liong membentak. Anakku telah tak ada di tanganmu, Jahanam keparat. Sin gak telah dibawa Sian Engjin. Kau telah dikalahkan kakek itu. Laki-laki ini terkejut. Ia terbelalak dan sejenak menahan serangannya memandang Giam liong. Naga pembunuh itu marah besar, kata-katanya keras. Dan ketika ia tertegun tapi menyerang lagi, tertawa bergelap maka ia berseru bahwa tak usah bohong lagi. Baik, kuakui saja. Haha, kau benar. Rupanya kau sudah tahu, Giam liong. Tapi kakek itu tak mungkin membantumu. Ia terikat sumpahnya. Haha, dilanggar atau tidak tapi kau tetap mampu sing. Golok yang menyambar dari atas ke bawah tiba-tiba disusul gerakan tangan kiri yang sudah berubah hitam, menghantam Giam liong mencegat jalan lari dan Giam liong terkejut. Bau busuk tercium keras, hampir ia muntah. Namun karena golok lebih berbahaya dan itu yang harus dihindari, ia membalik dan menghadapi pukulan ini maka Het Mo Chiang, serangan jahat itu ditangkis. Des dan Giam liong tak dapat menarik tangannya. Secepat kilat lawan sudah mencengkeram dan saat itu keduanya sama-sama tergetar. Giam liong terkejut karena ini perangkap lawannya terbahaya. Dan ketika benar saja laki-laki itu tertawa aneh dan golok maut menyambar datang, tak mungkin ia mengelak atau menghindar. Maka Giam liong membentak dan apa boleh buat menyambut golok itu dengan golok di tangannya sendiri, kaki menendang dan tepat sekali mengenai lutut lawan. Kesempatan untuk menarik tangan memutar tubuh. Krank des. Giam liong melempar tubuh bergulingan. Ia mengeluarkan keringat dingin karena berkat perhitungannya yang tepat ia berhasil membuat sambaran golok meleset. Golok itu terbawa lawan yang terhuyung. Lutut yang ditendang tak membuat majikan hutan iblis itu roboh, meskipun ia menyeringai kesakitan. Dan ketika Giam liong bergulingan meloncat bangun namun lawan terkekek mengejar, agak terpincang. Maka Giam liong kembali hendak di jebak dan diajak bertanding rapat, mundur dan menjauh namun lawan selalu mendesak. Akibatnya pemuda ini marah sekali dan golok di tangan pun tinggal gagangnya. Golok itu putus disambar Giam tu, golok maut. Dan ketika Giam liong membuang sisa senjata ini dan untuk selanjutnya ia mengelaksana sini dengan pek-pok sin kunya maka tiba-tiba berkelebat. Bayangan dan seruan nyaring. Holheng tojin dan anak muridnya tiba-tiba berpelantingan. Giam liong, jangan takut. Aku datang. Terimalah pedang ini menghadapi lawanmu yang kejam. Sinar putih kebiruan menyambar dan datang. Jutai hiap, ketua Hekian pang tiba-tiba muncul. Pendekar itu melontar pedangnya sebelum mendekati Giam liong. Ia merobohkan orang-orang di depan. Dengan kaki tangannya. Dan ketika pedang menyambar dan disambut Giam liong, kebetulan golok maut mendesing di atas kepala. Maka Giam liong menggerakkan pedang ini menangkis mengerahkan sinkangnya.